hai assalamualaikum di video kali ini aku mau buat ayam suwir pedas ini bisa dijadikan isian nasi bakar isian cireng atau bisa juga dimakan dengan nasi hangat Oke enggak usah lama-lama langsung aja yuk kita buat bahan yang disiapkan ada ayam sebanyak 500 gram yang udah direbus dan disuir-suir kemudian ada bawang merah 5 siung bawang putih 4 siung cabai merah keriting 10 buah cabai rawit merah 5 buah jahe 1 ruas lengkuas 1 ruas daun jeruk 3 lembar daun salam 2 lembar dan serai 1 batang terus ada garam setengah sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh gula 1 sendok teh dan lada bubuk 4 sendok teh untuk bumbunya mau aku blender aja ada bawang putih 4 siung bawang merah 5 siung 1 ruas cabai merah keriting 10 buah cabai rawit merah 5 buah kalau suka pedas bisa ditambah lagi ya biar gampang ngeblendnya tambahkan minyak goreng secukupnya Oke disini aku udah dimanasin teflon masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi tambahkan daun salam 2 lembar dan serai 1 batang yang sudah digeprek tambahkan juga lengkuas 1 ruas dan daun jeruk 3 lembar tumis sampai bumbunya harum dan matang Hai kalau sudah seperti ini tambahkan air secukupnya masukkan garam setengah sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh gula 1 sendok teh dan lada bubuk 4 sendok teh terus masukkan ayam suwirnya aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata Oh ya kalau temen-temen pengen ayam suwirnya agak berair seperti ini langsung matikan aja kompornya kalau aku suka yang agak kering jadi ini aku tumis sampai seperti ini jangan lupa koreksi rasa terlebih dahulu semisal rasanya udah pas langsung matikan aja kompornya udah selesai ayam suwir pedasnya siap untuk disantap gimana gampang kan bikinnya Oke segitu aja videoku kali ini selamat mencoba di rumah sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh